Polisi menangkap pelaku curanmor di kota Balikpapan baru-baru ini Belakangan diketahui korban merupakan salah satu jaksa di kota Balikpapan Pengungkapan bermula saat korban melapor kehilangan di kantor polisi Selasa, 9 April 2019, lalu Tim Jatan Ras Polres Balikpapan dipimpin Kanit Ibtumus Jaya melakukan penyelidikan Besoknya, Rabu 10 April 2019, pelaku berhasil kita tangkap Korban ini jaksa di Balikpapan, kata kasat reskrim Polres Balikpapan, AKP Mahfud Hidayat, Jumat 12 April 2019 Dari pengakuan tersangka, Tommy alias Gombal, 40, kepada petugas, dirinya mengeksekusi motor korban yang kala itu diparkir di depan garasi rumah Diketahui, rumah korban terletak di Jalan Jenderal Ayani Gunung Sari Ilir Balikpapan Tengah Melihat kondisi sepi, Gombal langsung gerak cepat menggondong motor vario warna putih yang kebetulan tak terkunci stang Korban mengalami kerugian sekitar Rp28 juta, selanjutnya merasa keberatan dan melapor ke Polres Balikpapan, ungkapnya Belum sempat jual motor curian, Gombal harus terima nasib ketangkap polisi lebih dulu Saat ini ia terpaksa mendekam di Selma Polres Balikpapan Ia dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara Terima kasih telah menonton!